Bikin gangguan. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam Bapak-Ibu, Mas-Mas, Mbak-Mbak, Kakak-Kakak, dan adek semuanya. Terima kasih telah bersedia bergabung di webinar yang ke-8 pada malam hari ini yang diadakan oleh InBio Indonesia. Pertama-tama yang saya hormati, Pemeteri kita pada malam hari ini, Mbak Dianda Absalina MSC, dan yang saya hormati, Bapak-Ibu, Kakak-adek dari berbagai istansi. Baik, sebelum minta acara ini, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, agar acara kita berjalan dengan lancar. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Baik, Bapak-Ibu, sebelum kita ke acara inti, saya ingin menyampaikan, memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, Mbak Dianda Absalina. Selamat malam, Mbak. Saya manggilnya Mbak, ya. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Gimana kabarnya, Mbak? Baik, ya. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, ya. Baik, saya akan perkenalkan sedikit Bapak-Ibu narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Mbak Dianda Absalina MSC. Jadi, beliau ini S1-nya diundib dari tahun 2011 sampai 2015. Kemudian, mengambil S2-nya di University of Seagate, Hungary. Semoga saya tidak salah sebutnya ini. Kemudian, akan mengambil studi S3 juga, ya, Mbak, ya. Di University of Seagate juga, di Hungary juga. Kemudian, beliau juga menerima beberapa penghargaan dari Stipendium Hungaricum Award di tahun 2020. Dan beliau juga tertarik di bidang yang diminati di biologi adalah Molecular Fellow Genetic Studies. Kemudian, ada Secondary Metabolism dan Genetic Manipulation. Kemudian, Genetic Engineering dan juga Microbiology Technique. Dan beliau juga melakukan sebelumnya professional experiment juga sebagai research assistant di University of Seagate di Hungary. Kemudian, di Albitech Indonesia juga pada tahun 2021. Kemudian, sebagai laboratori teknik juga di Genomic Solidarity Indonesia Laboratory di Jakarta. Dan, Mbak Dianda juga melakukan banyak publikasi di beberapa jurnal internasional, ya. Baik, sebelum kacara ini, saya ingin menyampaikan ada beberapa online course yang diadakan oleh NB Indonesia, termasuk oleh Mbak Dianda juga sebagai pemateri ya di online course ini. Saya ingin share screen. Baik. Apakah sudah terlihat, Bapak-Ibu? Jadi, ini, di NBio ini juga mengadakan online course Bapak-Ibu, Mbak-Mbak Mas-Mas. Jika ada yang tertarik dengan judul-judul atau beberapa judul ya dari pemerintah yang berbeda yang diadakan oleh NBio, Bapak-Ibu bisa mendaftar segera. Dan ini, batas pendaftarannya sampai tanggal 17 Agustus nanti. Nah, Mbak Dianda tidak hanya mengisi untuk malam ini ya di webinar free, jadi juga mengisi di online course. dengan topik hands-on genome engineering ini, kemudian ada pemateri-pemateri lain juga dengan topik yang berbeda-beda. Dan informasi ini sudah tersebar atau di-sharing juga oleh NBio, baik ya Instagram, ataupun Telegram, ataupun platform lainnya. Jadi, jika Bapak-Ibu tertarik ya untuk mengikuti ini, bisa langsung mendaftarkan di link yang tertera pada ini. Dan nanti, selama jalannya acara, saya sampaikan terlebih dahulu untuk sertifikat ataupun materi, dan yang lainnya nanti akan disampaikan oleh penitian ya Bapak-Ibu, kebijakannya seperti apa. Jadi, kita fokus untuk mengikuti materi, dan jika ada pertanyaan nantinya, bisa ditulis di kolom Zoom di room chat, atau nanti bertanya langsung di akhir setelah materi selesai. Baik, kita akan langsung ke acara inti, yaitu penyampaian materi pada malam hari ini dengan topik The Genome Engineering Lab Profile of Human Gen Editing, yang akan disampaikan oleh Mbak Dianda Absarina MSC. Kurang lebih akan berlangsung selama satu jam ke depan ya. Baik, kepada Mbak Dianda, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya, Mbak Aida yang sudah menjelaskan secara singkat ya sisi saya. Sebelumnya saya menyapa dulu nih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara INVIO pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebenarnya saya sangat honorable, bisa sharing knowledge yang sedang saya pelajari saat ini di Universitas Oseget. Kepada teman-teman semua di Indonesia, para peneliti di Indonesia, Young Scientist. Dan juga terima kasih terhadap promotor kita, yaitu INVIO, yang sudah menjadi wadah untuk sharing-sharing knowledge mengenai molekuler ini. Sebetulnya mengenai Genome Engineering ini sendiri juga saya masih belajar. Karena memang background saya, oke, oh saya share screen ya, saya sampai lupa, mohon maaf. sebentar. Saya share screen dulu. ini saya ya, ada kendala. baik Bapak-Ibu, sambil menunggu share screen, nanti jika ada pertanyaan tadi ya, bisa ditulis di room chat, atau nanti bertanya saya langsung setelah materi selesai disampaikan. ya. Mbak, ya. 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 Ya, sepertinya Mbaknya ini ya, clock out ya Zoom-nya. Baik, kita tunggu Bapak-Ibu sambil menunggu Mbak Dia kembali bergabung. Untuk nanti kebijakan sertifikat ya, Bapak-Ibu ya, bagaimana claim-nya ataupun nanti materi ataupun recording, nanti akan disampaikan oleh Pak Nintia. Di grup ini juga nanti akan di-share, di-Zoom, di-chat. Nanti di grup juga akan di-informasikan lagi oleh Pak Nintia. Kita tunggu. Terima kasih. Baik, Mbak Dian sudah bergabung kembali ya. Ya, tadi. Baik, ya. Sudah terhubung, Mbak. Masih ke mute kayaknya, Mbak. Oke, mohon maaf sebelumnya. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa. Silahkan, Mbak. Kita lanjut ya. Oke. Sebelum saya berlanjut ke topik, inti topik dari diskusi kita pada malam hari ini, saya jelaskan sedikit mengenai saya. Jadi, saya mengelulusan dari S1, UNDIP. Pada saat itu, saya untuk spesialisasinya dari skripsi saya itu mengenai mikrobiologi dan juga ekologi. Dan untuk S2-nya, saya lulus di tahun 2020. Pada saat itu, tes research saya mengenai heterologus protein expression. Jadi, mainly saya bekerja mengenai mikrobiologi dan juga molekuler. Di sebelah saya ini adalah foto dari my former supervisor sama PG student yang saya bantu pada saat itu. Dan sekarang, saya aktif bekerja di University of Seget, Department of Genetics, under supervisi dari Dr. Rita Sinka. Dan di sini, saya mainly bekerja menggunakan CRISPR-Cas9 sebagai genome editing pada model spesiesnya, yaitu yang saya gunakan Drusophila melanogaster atau lalat buah. Dan untuk penelitian ini sendiri, riset proyek ini sendiri, untuk purpose goal-nya adalah untuk mengetahui spermatogenesis composition dan kaitannya terhadap testik spesifik procheosome. Jadi, di sini fungsi dari CRISPR-Cas9 ini adalah untuk membuat delesi pada target gen tertentu yang memiliki role, memiliki peran untuk proses spermatogenesis. Dan somehow, gen yang terdapat pada Drusophila ini sendiri memiliki paralok dengan gen yang ada pada manusia. Jadi, kalau misalkan gen ini sendiri, gen pada lalat ini rusak atau mengalami defection atau interrupt, atau interfere, ini bisa kita analogikan juga ke proses spermatogenesis pada manusia. Dan nantinya memang ultimate goal-nya adalah untuk terapi dari reproduksi pada pria, seperti itu. Mbak, mohon maaf, slide-nya mungkin bisa di slide show ya, Mbak ya. Katanya kurang kelihatan, katanya. Mohon maaf nih, Mbak. Oke, lanjut. Sudah, Mbak? Iya, munggu-munggu. Oke. Jadi, sesuai dengan judul topiknya ya, apa sih genomic engineering itu? Genomic engineering itu adalah teknik untuk mengubah kode genetik dengan cara di-inaktivasi atau di-remove dari gen tertentu, atau bisa juga ditambahkan suatu nukleator tertentu, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan perubahan pada protein yang menyebabkan mutasi pada spesies yang dilakukan genetik engineering tersebut. Dan biasanya gene editing ini sendiri bisa terjadi pada level DNA, RNA, maupun di level epigenetik. Sebagaimana kita tahu, epigenetik itu adalah modifikasi DNA untuk menentukan apakah gen tersebut turn-off atau turn-off, dan biasanya proses epigenetik ini dilakukan dengan cara metilasi atau bisa juga dengan liston modifikasi. Untuk diskusi pada malam ini, saya sum up menjadi empat sebab, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan mengenai historical background, mengenai genomic editing, dan yang kedua, poin kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai basic how each system works. Jadi memang sebetulnya, teknik genomic editing ini sendiri tidak hanya CRISPR yang sudah diterapkan. Jadi para saintis itu sebelumnya sudah menggunakan beberapa tools-tools genomic editing lainnya. Nah ini nanti akan saya jelaskan. Kemudian di poin ketiga nanti saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih mengeksperimen dari masing-masing sistem tersebut, sistem genomic editing, dan yang keempat adalah pengaplikasiannya. Dan untuk pengaplikasiannya sendiri, saya nanti akan lebih berfokus untuk metode CRISPR saja, karena memang sedang happening, sedang diemphasis, sedang digaungkan, dan diterapkan oleh para peneliti di dunia, yaitu adalah yang CRISPR-Cas9. Oke, yang pertama yaitu dimulai dari, gimana sih sejarah genomic editing? Dimulai dari tahun 1953, sebaiknya kita tahu, penemuan terpertama yang dilakukan oleh peneliti James Watson, dan juga Francis Crick, yang menemukan berhasil mengilustrasikan dari bentuk double helix DNA, double stranded DNA. Bisa kita lihat double stranded DNA seperti ini. Kedua pionir saintis ini bisa, istilahnya, menggambarkan, bukan menggambarkan sih, membentuk model, bentuk dari DNA yang ada pada organisme. Dan model ini sendiri, model double helix DNA ini, diperkuat dengan adanya penemuan dari Maurice Wilkins dan juga Rosalind Franklin. Kedua peneliti ini, berhasil mengcapture image dari DNA, menggunakan X-ray. Selanjutnya, yaitu di tahun 1972, ini merupakan cikal bakal, ditemukannya, atau di cikal bakal lahirnya, rekomenan DNA. Jadi, apa sih rekomenan DNA? Rekomenan DNA adalah bergabungnya DNA dari species science ke dalam species tertentu yang jadi recipient, jadi targetnya. Jadi, ada peneliti, pada saat itu peneliti yang bernama Paul Berg, dan juga kolaborasi dengan Stanley Cohen. Kedua peneliti ini, merupakan peneliti pionir yang menerapkan rekomendasi DNA. Dari rekomendasi DNA ini, merupakan cikal bakal lahirnya ilmu rekayasa genetik, dan juga men-trigger lahirnya industri-industri di bidang bioteknologi. Jadi, apa yang mereka lakukan sebelumnya, yaitu mereka berhasil mengisolasi plasmid dari bakteri, dan fungsi dari plasmid ini sendiri adalah untuk wadah atau kontainer dari gen target yang disisipkan, gen target yang memang menjadi tujuan untuk diekspresikan. Jadi, sebagaimana kita tahu, bakteri itu sendiri, dalam tubuh bakteri, dalam susunan di bakteri itu, tidak hanya ada nukleus, tapi juga mengandung plasmid. Nah, somehow plasmid ini merupakan, ini sangat berpotensi untuk sebagai faktor yang membawa, yang bisa membawa target gen, yang mau kita ekspresikan. Selain itu juga, kedua peneliti ini berhasil menerapkan, berhasil mengimplementasikan enzim endonekulis restriksi sebagai molecular scissors untuk meng-cut loop dari si plasmid ini. Jadi, cara menginsert si target gen itu dengan cara menggunakan enzim restriksi untuk mengisipkan gen dari bakteri yang berbeda. Dan proses bergabungnya dua gen pada plasmid ini sendiri disebut dengan rekomendasi DNA. Kedua peneliti ini juga, kiprahnya juga berhasil menemukan, berhasil mendapatkan patent di 2 Desember atas temuannya yaitu teknik molecular chimera. Apa sih yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah dengan menginsert gen dari katak ke dalam bakteri. Somehow, dari penemuan ini, ini melandasi hipotesis bahwa adanya possibility untuk penggabungan dua DNA dari dua spesies yang berbeda. Karena sebelumnya kan yang diterapkan mereka, yang ditemukan mereka berasal dari sama-sama bakteria, dari spesies yang sama. Nah, untuk temuan mereka yang berikutnya adalah berhasil menjadi gebrakan untuk menjelaskan bahwa kalau dua spesies itu possible untuk terjadinya rekomendasi DNA. Seperti itu. Selanjutnya, di tahun 1981, ini adalah cikal bakal lahirnya transgenic animal. Jadi, peneliti Thomas Wagner dan juga timnya berhasil mengintroduce gen dari kelinci ke dalam tikus untuk proses penyisipannya itu sendiri dengan menggunakan teknik DNA microinjection. Jadi, apa sih DNA microinjection? Ini mungkin similar dengan fertilisasi in vitro untuk tekniknya. Jadi, teknik ini, teknik insertion gen ini sendiri menggunakan injection dengan alatnya, toolsnya namanya, toolsnya adalah dengan needle, dengan sakit elat di sini adalah needle-nya, needle-nya sangat kecil, mungkin ukurannya dalam mikro, dan gen yang memang mau diekspresikan ini disisipkan ke dalam embryo dari spesies lain. Dan nantinya partikular trait atau ekspresi gen yang diharapkan akan terekspresi ke dalam offspring atau keturunan dari si resipien atau penerima dari gen tersebut. Dalam hal ini berarti tikus spesiesnya. Selanjutnya, yaitu di tahun 1982, ini cikal bakal lahir lahirnya genetically engineered human insulin. jadi memang sebelumnya sebagai menegak tahu insulin kan memang diproduksi dari animal. Nah, di tahun 1982, seorang peneliti yang bernama Dennis Kled berhasil menerapkan metode genetic engineering dengan menggunakan, dengan memanfaatkan insulin pada manusia. Bahkan hasil penemuan dari Dennis Kled ini berhasil mendapatkan approval dari FDA di tahun 1982 dan di tahun 1983 hasil dari atau produk human insulin ini sudah bisa dipasarkan dan di administer atau di inject ke dalam ke pasien penderita diabetic first type. Oke, untuk selanjutnya, di tahun 1983 ini cikal bakal ditemukannya alat PCR. Sebagaimana kita tahu ya, alat PCR itu sangat penting sekali dalam eksperimen molekuler karena dengan PCR ini sangat membantu para peneliti untuk melakukan amplifikasi DNA target, nggak hanya DNA tapi juga RNA dengan lebih efisien. Jadi, siapa sih peneliti yang menemukan yaitu yang bernama Diany Karimulis, beliau juga mendapatkan Nobel Laureate dan ya, di gambar sebelah sini ini merupakan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk PCR, jadi memang dibutuhkan template, kemudian primer, buffer seperti buffer MGCL dan juga dye-nya dan juga enzim tekpolymerase dan nukleotide keempat komponen ini lah yang komponen ini dan juga termocycler ini mampu membantu dalam meng-copy DNA target dalam jumlah tidak hanya thousand tapi bahkan juga million copy. untuk selanjutnya di tahun 1999 ini mulai cikal bakal akhirnya sequencing human genome human genome project mulai dilakukan di tahun ini karena memang adanya necessity untuk mengetahui lebih lanjut mengenai lebih dalam mengenai istilahnya mempermudah para scientist untuk mem-map out dari human genome atau yang ada di dalam tubuh manusia itu sendiri dan untuk human genome project ini diprakasai oleh Walter Gilbert dan diikuti oleh ke-23 outstanding scientist dalam Ben Bari meeting dan fun fact-nya dari meeting tersebut adalah ke-23 scientist yang hadir ini sesuai dengan sama jumlahnya dengan kromosom pada human genome kan sebagaimana kita tahu tubuh manusia jumlah kromosom jumlah genome pada manusia adalah 23 kemudian untuk yang paling terbaru yaitu di tahun 2012 ini mulai penerapan gene editing tool dengan teknik CRISPR jadi CRISPR ini bisa dibilang adalah yang paling novelty dan juga yang paling efektif efisien dan bisa dibilang lower cost dibandingkan dengan gene editing tool sebelumnya untuk researchnya sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2012 akan tetapi dua pioner scientist ini Jennifer Doutna dan juga Emmanuel Carpenter ini yang mempelopori revolusi gene editing teknologi dan kedua peneliti ini baru saja menerima Nobel Prize di tahun 2020 dan apa sih yang mereka lakukan kiprahnya sebenarnya kiprah kedua peneliti ini sangat baik maksudnya kiprahnya itu adalah beliau-beliau ini menerapkan CRISPR Cas9 di berbagai lini terutama di bidang medis seperti yang ada di gambar sebelahnya itu adalah yang berhasil berhasil dilakukan itu adalah terapi untuk fighting cancer dengan gene editingnya CRISPR Cas9 oke untuk secara singkatnya CRISPR Cas9 sendiri adalah saya jelaskan adalah adaptive immune system pada bakteri di alam jadi memang di alam bakteri itu memiliki kemampuan untuk kemampuan untuk imunitas bakteri jadi ketika bakteri di invade oleh virus tertentu si bakteri ini bisa meng-combat atau bisa melawan dengan cara dengan cara membentuk cleavage atau membentuk potongan-potong dengan cara meng-cleavage dari virus invasion nah CRISPR dari teknik CRISPR-Cast9 ini yang diambil maksudnya yang diambil dari bakteri itu adalah itu adalah enzim dari Cas9 itu sendiri yang diambil dari bakteri Stagylococcus enzim ini diisolasi dari bakteri tersebut dan kemudian sekarang diterapkan untuk molecular scissors oke untuk yang gambar di sebelah kanan ini adalah teknik yang sudah berhasil diterapkan yaitu CAR-T dengan dari kepanjangan chimeric antigen reseptor T-cell terapi tujuannya untuk purpose dari terapi ini sendiri adalah untuk untuk terapi pada blood cancer dan bahkan dari terapi ini sendiri dimungkinkan pasien tidak lagi tidak lagi atau tidak perlu lagi melakukan kemoterapi untuk terapi ini sendiri nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya oke selanjutnya saya akan jelaskan mengenai gimana sih sistem gene editing tools yang sudah dilakukan atau diaplikasikan oleh para scientist jadi kan memang untuk jadi memang untuk mendesain suatu eksperimen kita perlu tahu tipe atau metode gene silencing yang mau kita terapkan karena memang ada beberapa gene editing yang sudah dilakukan tapi sebelumnya kita lebih baik sudah menentukan dulu nih kita tuh mau melakukan apa sih sebetulnya mau knockout atau mau knockdown dari si target gene jadi untuk mensilencing gene atau menaktifasi gene target gene ini bisa dengan dua cara dengan knockout atau dengan knockdown perbedaannya adalah untuk knockdown itu sendiri itu metodenya dengan cara mendelete dengan cara mendelete salah satu gene yang nantinya eventually akan menyebabkan frame shift mutasi ketika terjadi frame shift mutasi otomatis protein yang dihasilkan juga akan berubah dan somehow ketika susunan protein berubah akan menghasilkan stop codon di sini jadi misalnya untuk susunan susunan bahasa nucleotide untuk normal atau wild type organisme misalkan valin prolin dan tirosin kemudian dengan adanya dilation dilation pada spesifik gene tertentu ini somehow bisa merubah susunan dari asam nucleotide yang tadinya valin prolin di sini tiba-tiba ada stop codon sehingga otomatis proses translasi menjadi terhenti dan menyebabkan terjadinya disruption dari protein yang dihasilkan dan protein menjadi tidak bisa terekspresi jadi ini untuk lebih detail dari double stranded DNA dari double stranded DNA ini sel scissor molekular ini akan mengcut mengcliffage double stranded seperti ini dan akan menyebabkan adanya gap dan gap ini ini akan menyebabkan akan men-trigger terjadinya repairing repairing ini bisa dilakukan dengan menggunakan non-homologous enjoining atau bisa menggunakan homologous directed repair yang nantinya akan dihasilkan insertion gain atau delation gain jadi repairing dengan cara penyisipan atau mendelate dari gen tertentu tentu saja ini kedua indel mutasi ini menyebabkan ekspresi gen menjadi ekspresi dari target gen menjadi berhenti seperti itu dan untuk tipe silencing gen knokwad ini bisa menggunakan kedua metode CRISPR maupun talent kedua genetic editing tool ini somehow akan menghasilkan gain knockout jadi completely ekspresi gennya akan dihentikan atau diubah sementara untuk yang satunya gain knockdown ini bedanya adalah ini gain ekspresinya tetap ada tetapi dilimitasi di 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 reduce seperti itu gain ekspresinya di reduce yaitu dengan cara di degrade mRNA transcriptnya atau di blocking completely translasinya dan untuk tools yang paling cocok apabila teman-teman mau mendesain ekspedimen di gain knockdown itu bisa menerapkan RNAi atau RNA interference tools oke selanjutnya adalah gimana sih cara mendesain dari masing-masing teknik genomic editing ini dari ketiga teknik yang sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu RNAi RNA interference talent transcription activator like effector nucleus dan juga CRISPR atau cluster regular interspace short palindromic repeats nah saya lakukan komparasi dari ketiga teknik ini memang yang paling mudah adalah STRNA hanya saja memang untuk ekspresi gennya tidak completely di tidak completely dihilangkan seperti itu jadi memang masih terekspresi dalam phenotype ciscaceous jadi misalkan teman-teman mau menggunakan teknik SIRNA nanti apabila penerapan teknik ini phenotype yang dihasilkan dari hewan atau dari geneopik teman-teman itu nanti masih ada masih ada unsur-unsur atau masih ada beberapa sifat atau trait gabungan dari gabungan dari parental misalkan misalkan mencit masih ada gabungan warna misalkan merah dan juga putih seperti itu itu namanya chimeras hasilnya berarti selanjutnya diikuti dengan CRISPR case 9 dan yang paling susah adalah talent yang paling laborious dan juga ekspansif ini untuk lebih detailnya pertama akan saya jelaskan mengenai CRISPR untuk teknik CRISPR sendiri ini memang dibutuhkan case 9 yang di isolasi yang diambil dari bakteri staphylococcus kemudian kita juga perlu mendesain single guide RNA single guide RNA ini sangat penting untuk mengguide si enzim case 9 ini agar attach agar agar menemukan si target gen yang mau kita cut yang mau kita cleavage nah dan juga kita juga butuh pump pump ini sendiri adalah seperti signal 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 untuk target sequence jadi somehow si pump ini juga di attach di dekat dengan target sequence yang mau di cut jadi tools-tools yang dibutuhkan untuk CRISPR sendiri ada case 9 si enzim untuk cleavage si molekular scissors ada guide RNA dan juga pump yang di cleavage yang di attach atau di binding dengan target DNA yang mau kita delete yang mau kita ubah somehow setelah si case 9 ini berhasil menemukan berhasil binding dan juga cleavage ke target DNA nanti akan dihasilkan double strain break seperti ini dan juga akan dihasilkan oke double strain seperti ini dan juga dan eventually akan berlangsung proses repairing yaitu non-homologus end-joining dengan cara introduce insertion maupun dialesi mutasi yang nantinya akan mendisrap adding frame dari si gen itu sendiri sementara kalau kita compare dengan metode talent kalau untuk talent sendiri ini menggunakan enzim restriksi buatan talent itu adalah enzim restriksi buatan yang yang berfungsi untuk domain pengikat DNA efektor yang nantinya akan di di flanking atau di attach dengan FOC1 FOC1 ini adalah nucleus domain nah agar si FOC1 si enzim FOC1 ini funksional si talent ini harus melalui dimerisasi seperti ini dimerisasi setelah itu setelah mengalami dimerisasi baru FOC1 bisa meng-clivage double strain DNA dan setelah proses cleavage terjadi akan kemudian dilanjutkan dengan repairing yaitu NH dan eventually nanti gen akan completely gen target akan completely tidak terekspesi seperti itu kemudian untuk teknik RNAi atau RNA interference ini menggunakan SI-RNA atau bisa juga menggunakan short hairpin yang contain 21 base pair panjangnya si SI-RNA atau short hairpin ini sendiri didesain agar komplement dengan si mRNA itu sendiri setelah komplement ini nanti akan men-trigger Chris untuk meng-clivage si mRNA jadi jadi di sini molekular resistors menggunakan race kemudian di sini hasil dari si RNA ini ada dua tipe bisa jadi si 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 RNA ini perfectly binding dengan mRNA yang nantinya akan menghasilkan mRNA degradasi sepenuh seutuhnya atau bindingnya tidak completely binding tetapi akan menghasilkan blockage dari translasi jadi translasi akan terjadi tapi tidak sepenuhnya tidak semuanya terjadi proses translasi seperti itu sehingga bisa dibilang untuk proses ini hanya 70% kita bisa meng-inaktivasi dari ekspresi gen dan sisanya sekitar 30% gen masih terekspresi oke ini adalah summary dari ketiga gen dari ketiga teknik genomic editing untuk CRISPR dan juga talent ini terjadi di level DNA sementara untuk RNAi di level mRNA karena yang mau kita ubah adalah hasil translasi kalau ini adalah lebih hasil ke transkripsi kemudian untuk CRISPR dan juga talent ini terjadi tipe loss of function knockout tipe salensi gennya sementara untuk yang RNAi ini salensi gennya tipe knockin dan ini adalah perangkat atau tools yang dibutuhkan untuk masing-masing teknik untuk CRISPR itu membutuhkan Cas9 sebagai molecule scissor kemudian sgRNA yang akan meng-guide si Cas9 ini ke target gen sedangkan kalau untuk talent yang paling dibutuhkan adalah si artificial enzyme ini sendiri yaitu talent yang nantinya akan mengaktifasi atau men-trigger si FOC1 si enzyme molecule scissors ini untuk melakukan cleavage seperti itu kemudian ada RNAi kalau untuk RNAi dibutuhkan scRNA atau sRNA jadi sRNA sama sRNA ini fungsinya analog memiliki kesamaan analoginya memiliki peran yang sama dengan guide RNA seperti itu jadi sRNA dan sRNA ini sebagai guide guide untuk CRIS apakah bisa guide untuk CRIS untuk meng-cleavage di target gen yang mau diubah seperti itu sementara untuk dari cost dari laborious tidaknya memang untuk cost yang paling murah yang paling lowest memang di RNAi sementara untuk yang paling laborious yang paling laborious memang di talent dan untuk designingnya eksperimen paling mudah adalah CRISPR dan juga RNAi dan untuk talent memang lebih complicated jadi bisa dibilang kesimpulannya dari ketiga genetik ini ketiga genomic editing tools ini memang metode CRISPR lah yang paling istilahnya paling efisien efektif dan juga lebih tidak apa ya tidak tidak costly seperti dengan teknik yang metode talent seperti itu jadi that's why saat ini para scientist memang prefer menggunakan metode CRISPR QS9 untuk mengubah untuk memanipulasi genetik susunan genetik pada suatu spesies kemudian apa saja sih aplikasinya genomic engineering yang sudah dilakukan oleh para peneliti seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya untuk pengaplikasiannya saya lebih berfokus untuk yang teknik CRISPR QS9 karena memang sebetulnya untuk metode CRISPR QS9 ini memang sudah mulai diterapkan sudah mulai digunakan untuk memanipulasi genetik susunan genetik sejak tahun 2012 so apa saja sih yang possible sudah diterapkan oleh para peneliti yaitu yang pertama para peneliti telah menerapkan untuk mengedit early human embryo jadi di tahun 2015 ada peneliti dari China bernama Junjui Huang dari University Yatsen si Junjui ini berhasil mengubah gem line pada bayi sehingga bayi yang dihasilkan atau bayi tersebut memiliki sama memiliki daya imunitas yang lebih dibandingkan dengan bayi pada normal lainnya seperti itu otomatis pada saat itu terjadi kontroversi dengan adanya peneliti penemuan penemuan germ line editing seperti ini karena kan kalau kita ubah kita ubah dari kita ubah sesunan genetik dari germ line somehow ini akan berefek untuk akan berefek pada keturunan berikutnya jadi somehow seperti merubah istilahnya peran Tuhan jadi merubah keturunan-keturunan berikutnya dari bayi yang menjadi target untuk genetik manipulasi ini sendiri kemudian CRISPR juga sudah diterapkan untuk meng-create PET jadi peneliti dari China yang digawangi oleh Lai dan Gao Xiang dari Nanjing University ini berhasil mengkenal gen myostatin gen myostatin yang menyebabkan distrofi atau pengecilan otot pada anjing jadi pada saat itu memang sedang adanya wabah pengecilan otot pada anjing di China kemudian hal inilah yang memprakarsai kedua peneliti tersebut Lai dan Gao Xiang untuk mengkenal gen myostatin ini sehingga menyebabkan hasil hasil rekayasa genetik tersebut si anjing tersebut lebih muskuler lebih berotot seperti itu dan selanjutnya CRISPR ini sendiri juga ada harmful efek juga harmful side-nya juga somehow bisa meng-create penyakit mikrobial yang lebih virulent ini adalah bahayanya istilahnya kalau bisa dihinder atau dihindari jangan sampai metode ini diterapkan untuk membuat penyakit yang lebih virulent seperti itu oke berikutnya adalah penerapan atau pengaplikasian di bidang medis yang lainnya yaitu sudah berhasil untuk terapi leukemia di tahun 2016 dan untuk selanjutnya yang lainnya adalah untuk terapi HIV tapi untuk terapi HIV ini masih ongoing untuk proyeknya selanjutnya adalah untuk terapi pada cancer untuk fixed gen mutasi cancer yang sedang menjadi highlight atau menjadi concern dari para peneliti yaitu breast cancer prostat maupun pankreas dan yang terakhir adalah CRISPR bisa mengubah gen yang dapat menyebabkan yang dapat mengubah hereditary disease jadi apa sih hereditary disease hereditary disease adalah penyakit genetik yang bisa diturunkan kepada keturunan-keturunan berikutnya misalkan adalah sickle cell atau beta thalassemia ini terbukti sukses penerapannya sukses pengaplikasian dengan menggunakan CRISPR Cas9 jadi sebagaimana kita tahu penyakit sickle cell ini sendiri adalah penyakit genetik yang disebabkan karena mutasi pada salah satu kopi gen beta globin beta globin ini adalah gen yang terkandung pada hemoglobin yang sebagaimana kita tahu hemoglobin adalah salah satu protein yang ada pada darah yang membawa oksigen jadi somehow kalau misalkan hemoglobin kita ini mengalami disruption atau mengalami kelainan ini menyebabkan menyebabkan oksigen atau transport oksigen yang ada di dalam sirkulasi darah kita juga akan terganggu seperti itu jadi peneliti yang memprakar saya atau yang memulai penelitian ini adalah Mark Dewitt peneliti dari UC Berkeley Innovative Genomics Initiative menggunakan CRISPR-Cas9 method untuk mengobati penyakit sickle cell dan ini adalah pasien yang pertama kali menerima terapi menerima terapi sickle cell dengan metode CRISPR-Cas9 jadi terapi ini pertama kali diberikan di tahun 2019 dan dan bagaimana sih how it works untuk dari terapi ini sendiri jadi Mark Dewitt ini melakukan oke jadi si Mark Dewitt ini melakukan ekstraksi dari pasien sickle cell kemudian jadi 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 sel tersebut diambil dari sum-sum tulang pasien kemudian dengan menggunakan metode CRISPR ini metode CRISPR ini berfungsi untuk mengedit gen yang mengandung sickle mutasi dari gen beta hemoglobin dari gen beta globin tersebut kemudian dengan penerapan CRISPR-Cas9 jadi si Cas9 ini akan meng-clavage akan meng-cut gen yang mengalami mengalami defection atau mengalami mutasi dan di-repair di-insert dengan healthy dengan sequence yang sehat jadi ini adalah teknik repairingnya dengan insertion dan somehow teknik ini berhasil merestore gen beta hemoglobin ke dalam berhasil merestore produksi beta hemoglobin dari si pasien dan berhasil meng-complement berhasil meng-complement dari hemoglobin yang mengalami mutasi dari pasien sickle cell setelah setelah berhasil di-complement setelah berhasil mengalami proses komplementasi ini si blood atau erythrosit yang sudah dimodifikasi ini di-administer kembali atau di-reinfuse kembali ke dalam tubuh pasien sickle cell jadi somehow mirip seperti metodenya seperti cuci darah pada ginjal seperti itu oke tadi adalah pengaplikasinya pada bidang medis selanjutnya CRISPR sendiri juga mulai diterapkan untuk bidang agriculture jadi memang aparat peneliti juga sudah mulai memikirkan saat ini memang lagi memang climate change sedang istilahnya sedang penderai sedang menyebabkan food scarcity globally sehingga para saintis berlomba-lomba untuk menginsert menginsert gen-gen tertentu yang beneficial untuk crop misalkan gen yang bisa menyebabkan tanaman menjadi menjadi lebih tidak rentan terhadap global warming seperti itu dan juga dan juga peneliti juga berhasil menginsert gen atau additional nutrisi ke dalam crop itu sendiri misalkan produk yang realnya adalah adanya golden rice jadi jadi penambahan nutrisi atau enrichment nutrisi pada pada padi seperti itu selain itu selain pada agriculture sebagaimana kita tahu ya fuel 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 sendiri itu juga sekarang saat ini sedang mengalami kelangkaan sehingga para politik mulai memikirkan penerapan CRISPR-Cas9 untuk mencari solusi global mencari solusi untuk alternatif dari fuel jadi memang salah satunya dengan menerapkan teknik ini ke macro algae sebagaimana kita tahu algae itu sendiri merupakan salah satu organisme atau sources untuk menghasilkan biofuel karena alga kan bisa 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 obtain bisa menghasilkan lipid dan lipid ini sendiri yang menjadi bahan atau materi untuk dihasilkannya biofuel atau biodiesel jadi somehow dengan CRISPR-Cas9 ini para penelitian melakukan genomic editing dengan mengisipkan gen tertentu sehingga menstimulat produksi dari lipid yang lebih enormous lebih abundance dan juga men-trigger dari si microalga ini lebih lebih tahan terhadap climate change terhadap ekstrim cuaca yang sedang terjadi saat ini dan ini adalah breakthrough atau the novel breakthrough yang diterapkan oleh para peneliti yaitu dengan merapkan CRISPR untuk alat diagnostik COVID-19 jadi dengan metode ini dengan CRISPR-Cas9 somehow tidak lagi diputuhkan adanya RNA ekstraksi maupun swab pada upper respiratory jadi cukup dengan saliva sample dan juga CRISPR-based detection pengamplifikasian juga hanya dengan isotermal ini bisa mendiagnosis apakah orang tersebut terinfekt COVID-19 atau tidak berikut adalah video yang oke selamat menikmati Terima kasih. 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 dulu permission, kayak misalkan terapi sickle cell, ini memang memang harus adanya izin atau misalkan harus adanya benar-benar konsiderasi yang matang, seperti itu. Karena kan, kalau misalkan kita merubah gen pada penderita sickle cell atau beta kalesemia, otomatis memang nantinya akan si pasien tersebut otomatis akan mengalami modifikasi di dalam gen dan nantinya akan diterunkan juga ke anak-anaknya seperti itu. Dan somehow ini masih belum tahu nih keturunan atau offspring dari pasien tersebut seperti apa, karena kan memang baru penerapannya baru diaplikasikan di tahun 2019 seperti itu. Dan yang ketiga adalah justice and equity, karena memang untuk tools ini memang bisa dibilang pricey jadi memang bisa dibilang untuk misalkan untuk penerapan di bidang medis sendiri hanya orang-orang yang wealthy atau rich yang bisa bisa merasakan fasilitas dari genomic editing ini. Dan juga yang terakhir adalah genome editing involving embryo. Ini masih belum mendapatkan perizinan dari National Human Genome Research Institute. Karena somehow yang seperti saya bilang ini sama halnya akan menyamai God's rule. Jadi untuk orang-orang maksudnya untuk dari maksudnya kalau dilihat dari segi moral maupun religious dari segi agama ini somehow masih menyalahi seperti itu. Jadi tidak bisa diterapkan untuk human embryo. Mungkin ini sekian pengaparan dari saya mungkin masih banyak kekurangannya. Tapi somehow untuk yang next workshop saya akan menjelaskan lebih detail mengenai CRISPR teknik-teknik CRISPR karena sebetulnya banyak hal yang harus dipersiapkan untuk penerapan genomic editing menggunakan CRISPR ini sendiri. Seperti bagaimana cara mendesain guide RNA kemudian apa saja sih yang harus dibutuhkan untuk agar si guide RNA ini bisa spesifik nge-guide case 9 untuk nge-cliffage dari si target gen dan juga nanti saya akan bercerita sedikit mengenai research yang sedang saya lakukan di lab seperti itu. Sekian dari saya untuk presentasi mengenai genomic editing. Saya kembalikan ke lain-lain. Baik. terima kasih Mbak Denda untuk materinya yang sangat detail dan sangat menarik untuk malam ini. Semua metode yang harus digunakan itu jelaskan dengan detail. Baik. Kita akan masuk ke sesi diskusi atau tanya-jawab untuk penanya yang sudah resen Mbak Cinta. Silakan Mbak untuk bertanya langsung. Mungkin di unmute dulu. silakan Mbak Cinta. Oke. Makasih Mbak Aida. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam Mbak Denda. Perkenalkan saya Cinta. Mbak Denda sebenarnya cuma wonder aja sih. Saya pernah nonton Netflix dan itu ada beberapa orang yang nge-statement bahwa dirinya itu adalah biohacker gitu. Dan sebenarnya I just wonder gitu bagaimana sih pendapat Mbak tentang hal yang seperti ini. CRISPR itu kan katanya sih sangat mudah ya di diakses dan lain-lain sebagainya gitu ya. Saya juga kurang tahu sih kurang paham juga. Terus juga di Netflix itu juga dokumenter itu ada sudah ada beberapa tempat yang emang ada ngedesain baby kalau mereka mau baby bermata biru berambut berambut pirang dan lain-lain itu kayak sudah ada gitu gitu. Jadi sebenarnya Mbak pernah ini nggak sih denger atau bagaimana jadi tentang CRISPR yang dipakai buat seperti itu dan bagaimana sih pendapat Mbak tentang biohacker itu gitu sih Mbak Dianda Baik terima kasih Mbak Cinta untuk pertanyaannya baik kepada Mbak Dianda bisa langsung dijawab Mbak kan? Oke langsung ya jadi pertanyaannya pertanyaannya menarik nih sebelumnya saya pernah nonton juga nih film yang sama mengenai biohacker saya tahu juga scientistnya siapa yang menggawangi maksudnya pernah baca-baca mengenai beliau dan sebagainya sebetulnya untuk penerapan CRISPR-Cas9 ke dalam embryo atau germline ini sendiri memang sudah mendapatkan perizinan dari sudah mendapatkan perizinan dari National Human Genome Research Institute akan tetapi memang ada beberapa hal atau kriteria yang maksudnya untuk dari National Human Genome Research Institute ini sendiri tidak berani mengeluarkan dana untuk research yang berkaitan dengan germline editing jadi kalau misalkan ada peneliti ada scientist yang mau melakukan editing di level germline itu provide dananya tidak dari NHGRI seperti yang saya sebutkan sebelumnya penelitian dari Cina itu mengenai baby jadi yang memodifikasi bayi menjadi lebih immune imunitasnya lebih di atas rata-rata dari bayi lainnya itu awalnya memang kontroversi tetapi setelah tiga tahun setelah dikaji dan tidak adanya efek apa-apa atau tidak menimbulkan istilahnya harmful untuk environment maupun dari si target atau si organisme itu itu somehow masih diperbolehkan masih dikasih permission oleh NHGRI sama halnya seperti si biohacker sendiri dia pasti sudah memasukkan istilahnya karena bisa dibilang tools ini sendiri jauh lebih efisien jadi bisa meng-cut atau meng-clavage target yang mau di-clavage dengan sangat akurat jadi memang sudah dihitung akurasinya jadi memang somehow kalau untuk biohacker karena dia mem-implantasinya untuk diri sendiri dan mungkin sebetulnya saya kurang tahu bagaimana si biohacker ini bisa mendapatkan perizinan dari si NHGRI National Human Genomic Institute cuman memang untuk teknik CRISPR ini sendiri untuk penerapannya untuk meng-clavage dan membuat mutan dan sebagainya untuk mengubah untuk meng-edit susunan genome sequence itu memang sangat efisien contoh kasusnya adalah di penelitian saya saya bermain dengan CRISPR X9 pada lalat saya membuat mutan mutasi pada gen RPT3R yang menyebabkan kemandulan atau sterilisasi pada silat itu sendiri dan somehow memang dengan teknik CRISPR ini bisa istilahnya secara akurat frame shift mutasi yang saya hasilkan sesuai dengan yang diekspektasikan yang saya hipotesiskan sebelumnya seperti itu untuk detailnya apa yang saya kerjakan nanti akan saya decipher akan saya explain more untuk webinar selanjutnya seperti itu terima kasih mbak untuk jawabannya pertanyaan dari mbak cinta rady baik untuk menanya berikutnya kepada ibu atau mbak sabrina imanah silahkan ibu di unmute terbaik dulu ya monggo halo sudah terdengar sudah terdengar oh iya terima kasih mbak aida dan budaya untuk penjelasan materinya saya ingin bertanya kira-kira sebelum memulai penelitian tentang CRISPR ini itu basic skillnya itu harus memahami apa dulu ya seperti misalnya saya ingin penelitian misalnya untuk hereditary disease seperti yang tadi ada thalassemia atau misalnya saya sempat baca tentang apa buta warna ya itu juga terus saya juga pernah baca tentang CRISPR untuk anti-aging dan juga yang tadi seperti diagnosis itu kira-kira basic skillnya apakah sama untuk sebelum mencapai CRISPR ini atau nanti akan ada perbedaan terima kasih terima kasih ibu dipersilahkan mbak untuk langsung ditanggapi monggo masih oke untuk penerapan CRISPR ini sendiri memang untuk yang pengalaman saya dalam genomic editing menggunakan CRISPR ini sendiri masih sebatas dalam genomic drosophila jadi kalau untuk di bidang medisin di bidang medis memang saya masih belum begitu experience maksudnya masih belum begitu istilahnya berkecimpung secara mendalam jadi hanya sebatas membaca jurnal dan publikasi dari penerbit sebelumnya cuman memang basically apabila memang tertarik untuk eksperimen dengan CRISPR case-9 ini sendiri memang harus diperlukan basic molecular yang kuat karena designing untuk guide RNA ini sendiri ini menentukan berhasil tidaknya proses CRISPR itu jadi kalau misalkan kita mendesain primer dan juga SG RNA-nya tidak bisa complement each other itu bisa menimbulkan miss seperti saya bilang sebelumnya bisa menjadi miss 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 complement atau menimbulkan sebenarnya menimbulkan edit atau mutasi di wrong place seperti itu ini kan yang dihindari dari dari genetik manipulasi menggunakan CRISPR ini dan somehow nantinya akan menghasilkan produk-produk yang mosaik mosaik itu artinya adalah separuh terjadi mutasi separuh spesies tidak terjadinya adanya mutant dan sebagainya ini kan sangat maksudnya sangat sangat amat harus dihindari seperti itu jadi memang basic molekularnya harus kuat seperti itu kemudian untuk yang the rest of it mungkin lebih ke kayak proses cloning dan sebagainya karena kan memang membutuhkan beberapa several tahap pengujian kayak protein expressionnya apakah betul atau tidak apakah proteinnya bisa terexpresi atau tidak itu biasanya menggunakan SDS page atau western bloating kemudian untuk cloning cloning itu untuk yang saat ini yang lagi yang lagi banyak diterapkan lebih-lebih menggunakan Gibson cloning karena menggunakan lebih efisien jadi memang harus kuat di bidang molekulernya dan juga lebih ke protein expression identifikasi atau pengarakterisasi protein expression seperti itu itu menurut saya terima kasih mbak untuk jawabannya terima kasih ibu Sabrina untuk pertanyaannya untuk penanya berikutnya saya persilahkan kepada bapak Farul Rizal silahkan bapak di unmute terlebih dahulu bisa disampaikan langsung apakah terdengar jelas suara saya terdengar bapak terima kasih atas penjelasannya mbak sangat detail yang ingin saya tanyakan ada beberapa yang pertama untuk terkait sekuensi atau segmen pump tadi itu apakah kita mendesainnya sama dengan kita melakukan insersi DNA insersi suatu segmen menggunakan primer tertentu kemudian yang kedua untuk pembuatan SGRN atau single grade RNA apakah bisa menggunakan suatu turs bioinformatika tertentu mungkin itu dari saya terima kasih bapak silahkan mbak untuk langsung dijawab terima kasih atas pertanyaannya sebetulnya ini pertanyaannya sangat correlate dengan apa yang mau saya jelaskan di webinar selanjutnya tapi oke spoiler aja jadi kalau untuk pump sendiri untuk pump sendiri ini biasanya itu sudah ter terflanking terflanking terattach dengan si guide RNA akan tetapi akan tetapi ketika kita mau mendesain guide RNA si pump ini nanti akan di di remove karena somehow pump itu kan hanya target hanya signal aja untuk menandai kalau oke lokasi guide RNA di sini sehingga si case 9 harus binding di SGRNA yang sudah attach dengan si target DNA yang mau di delasi sebetulnya untuk detailnya dan cara gimana untuk membuat atau mendesain si guide RNA bersama dengan pump nanti akan dijelaskan lebih detail untuk di presentasi berikutnya seperti itu karena ada beberapa protokol atau ada beberapa do and done yang harus dilakukan karena kalau misalkan tidak sesuai misalkan panjang bahasanya tidak sesuai misalkan 3-4 nekrol untuk pump dan sebagainya itu bisa terjadinya wrong place untuk proses mutasi atau cleavage dari CKS9 seperti itu jadi ikut kelas berikutnya baik terima kasih Pak Faru untuk pertanyaannya dan terima kasih Mbak untuk jawabannya untuk lebih detailnya nanti bisa ikut online course Bapak nanti bisa belajar lebih jauh dan sharing lagi bersama Mbak tapi waktu kita sangat terbatas untuk malam ini menanya berikutnya saya persen kepada Ibu Anissa Sebelumnya terima kasih penjelasannya sangat detail ini tadi saya menangkap ada slide tentang sikel sel yang tentang talassemia itu kan pada penderita talassemia katanya yang sikel sel itu ada genetiknya yang direkombinan dengan sel eritrosit yang baik apakah dengan mengganti sel yang sikel sel tadi dengan sel yang baik apakah bisa ber bisa apa namanya bisa berpengaruh pada sel yang lain karena kan ini sel sikelnya itu enggak cuma satu dalam sekian juta eritrositen apakah itu bisa mempengaruhi sel yang lain dan apakah ada alternatif lain selain mengubah di susunan selnya atau di enzim pembuatnya terima kasih terima kasih bu Anissa untuk pertanyaannya baik mbak bisa langsung ditanggapi oke jadi memang makanya untuk terapi dari sikel sel dengan menggunakan CRISPR S9 tidak serta-merta hanya sekali saja dilakukan maksudnya maksudnya adalah dilakukan sekali terapi jadi memang berulang kali seperti itu dan somehow untuk terapi ini sendiri memang mampu men-trigger karena kan yang dipakai kan stem cell kan sebagaimana kita tahu untuk stem cell ini sendiri kan memiliki potensi jadi punya memiliki potensi untuk memproduce sel-sel yang juga sama halnya sel yang sehat jadi gini jadi yang dipakai adalah sum-sum tulang si pasien dimana memiliki memiliki fungsi yang memiliki potensi stem cell yang ini akan yang sistem cell ini yang kita modifikasi jadi somehow ketika kita memodifikasi sel yang mengandung sikel mutasi menjadi sel yang lebih sehat sel ini kan akan meregenerasi automatically karena kan literally basically stem cell itu kan bisa meregenerate automatically kan jadi kalau misalkan memang basicnya si sel yang sudah di restore dengan metode CRISPR ini menjadi sel sehat itu somehow automatically akan menghasilkan dikutnya akan menghasilkan eritrosit yang juga sehat yang mengandung fetal hemoglobin seperti manusia normal pada umumnya seperti itu ya baik terima kasih Mbak untuk jawabannya terima kasih Ibu Anissa untuk pertanyaannya baik pertanyaan terakhir saya akan pilih salah satu di rencet mohon maaf Bapak Ibu yang masih ingin bertanya langsung karena terbatas nanti kita ini kan session berikutnya juga ada ya masih diskusi sama Bu Dianda ini pertanyaan Mbak dari Pak Gufron selama ini mungkin dari yang Mbak Dianda ketahui penyakit apa saja Mbak yang sudah dilakukan terapi memakai metode ini dan apakah bisa dilakukan di Indonesia jadi mungkin bagaimana gambarannya mungkin Bapak Ibu yang lagi meneliti penyakit apa nanti tertarik untuk mempelajari metode ini kan bisa lebih lanjut belajar dengan Mbak di Anda mungkin seperti apa Mbak kira-kira terima kasih Mbak untuk terapi CRISPR yang sudah diterapkan yang sudah diaplikasikan oleh si Daudna dan juga kedua peneliti pionir dari CRISPR ini sendiri beliau sudah mencobakan metode ini untuk terapi cancer dan juga tumor cancer yang tadi yang sudah saya sebutkan ada pankreas kemudian ada blood cancer yang sudah terbukti bisa completely menyembuhkan penderitanya kemudian lagi ongoing yaitu adalah breast cancer prostat dan juga pankreatik mainly blood cancer yang sudah terbukti bisa sembuh dari metode ini karena di tahun 2016 metode ini juga sudah diterapkan untuk bayi yang menderita leukemia dan terbukti bisa menyembuhkan seperti itu selanjutnya selanjutnya ada HIV yang lagi proses lagi ongoing dan untuk kedepannya mungkin we'll never know ya mungkin diabetic bisa kita terapkan untuk CRISPR CRIS9 dengan teknik genomic manipulasi CRISPR CRIS9 ini cuman memang yang lebih dikonsenkan adalah penyakit-penyakit hereditary disease seperti itu ya baik terima kasih Mbak untuk jawabannya tentunya semakin kedepan semakin berkembang ya Mbak ya nantinya itu seperti Mbak Ibu jadi pertanyaan lainnya masih banyak pertanyaan bagaimana metodenya kemudian bagaimana triknya Bapak Ibu yang tertarik ingin lebih jauh tentang topik ini bisa nanti sharing bersama atau belajar bersama Bu Deanda di online course ya Mbak ya di online course dengan topik hands-on genome engineering using CRISPR CRIS9 ini jadi gak cuman di event ini Bapak Ibu ya kita sharingnya bisa sharing lebih lanjut dengan mengikuti online course dan saya mohon maaf tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang masih banyak di sini Alhamdulillahnya banyak yang tertarik Mbak untuk materi ini sepertinya ya di Indonesia juga baik Bapak Ibu kita akan akhiri sesi kita malam hari ini sharing sama Mbak Danda Ibu Binafri harapannya semoga ke depan bisa sharing lagi bersama Bapak Ibu di acara-acara berikutnya dari NB Indonesia dan saya mewakili dari NB Indonesia mewakili panitia mengucapkan terima kasih Mbak Danda untuk materinya yang sangat luar biasa dan sangat detail untuk malam ini tentunya semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bapak Ibu dan sebelum saya akhiri mohon ketersediaannya kita untuk berfoto bersama Mbak Danda juga kalau ya kita foto bersama Bapak Ibu untuk on camera saya dokumentasi saya hitung masih saya tunggu ada beberapa baik saya hitung Bapak Ibu satu dua tiga satu kali lagi satu dua tiga baik terima kasih Bapak Ibu terima kasih Mbak Mbak Danda semoga nanti kita akan sharing lagi ya Mbak ya di online course Bapak Ibu terakhir penetaran 17 Agustus akan lebih jauh lagi sharing bersama Mbak Danda berkait topik ini ya Mbak ya yang tadi belum terjawab bisa ditanyakan kembali nanti di online course baik terima kasih Bapak Ibu saya mohon maaf jika ada kekurangan dari kami panitia untuk penyanggaan penyelenggaraan webinar selama hari ini semoga bermanfaat semoga Bapak Ibu Mbak Danda juga memberikan kesehatan selalu saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak ya selamat weekend Bapak Ibu ya